Sejak beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di kawasan perkotaan menjadikan ojek online sebagai moda angkot andalan. Selain karena cara pemesan yang mudah, namun populasi ojek online yang kian membudak membuat kondisi jalan khususnya di Jakarta menjadi sangat padat dan kesemrawatan pun tidak terhindarkan. Di awal keberadanya, Ojol sebenarnya sangat membantu masyarakat perkotaan yang gemar bertindak tempat dalam hitungan waktu singkat. Tetapi, kini tak bisa dipungkiri bahwa populasinya yang membudak membuat situasi jalan menjadi berantakan, terutama di titik keramaian seperti stasiun kereta Palmera. Antrian pengemudi Ojol yang mengular hingga puluhan meter seakan menjadi pemandangan umum yang bisa dicumpai setiap hari. Tak adanya shelter atau ruang khusus sebagai pengemudi Ojol membuat mereka terpaksa berhenti atau menunggu penumpang di bahu jalan stasiun Palmera Jakarta Selatan. Tentu saja, kondisi ini seringkali memicu kemacetan. Mungkin bisa dilihat di belakang ya mbak ya, ini sudah sangat padat sebenarnya. Kalau menurut saya sih ini juga sudah cukup mengganggu kalau dari segi pejalan kaki mbak. Walaupun kita mungkin di suatu saat kita lebih butuh, lebih gampang mencari ojek kan seperti itu. Cuma mungkin penataannya baik itu dari pemerintah, dari perusahaan Ojolnya sendiri lebih bisa mengatur para ojek online ini. Sebenarnya plus minus sih mbak, kayak misalkan kalau lagi hektik banget jalanan itu emang bikin macet dan semraut. Ke depannya sih mungkin lebih ke disediakan tempat-tempat khusus kali ya. Ada beberapa plot tempat yang buat ojek online, ada beberapa yang emang khusus buat pejalan kaki yang nggak bisa diganggu. Bikin di gedung MPR ini sebagian tanah dihilangkan atau dihibahkan untuk jadi pangkalan ojek yang resmi. Ojek akan kumpul di situ, pejalan kaki, bis, transportasi akan lancar gitu. Bagaimanapun juga dibutuhkan ojek ini, karena nggak ada alternatif lain. Keberadaan Ojol layaknya pisau bermata dua yang mana keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun banyaknya driver Ojol yang tak mematuhi aturan yang berlaku, seperti menunggu penumpang di trotoar atau melawan arah dengan tujuan membangkas jalan, membuat kondisi lintas tak bisa tertata dengan baik. Di Jakarta, Mahathir Muhammad, Jaga Setia Budi, I News melaporkan.